Sebelum tonton video ini, pastikan ada subscribe, like, share, dan komen agar channel ini tentunya berkembang Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel saya, sahabat tani dan petanakan Indonesia Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan semuanya masih dengan seputaran petanakan sapi dan tentunya masih dengan integrasi sapi-sawetnya Pada kesempatan pagi hari ini, rekan-rekan semuanya, ini kita bisa lihat Kita sedang melakukan perawatan hijauan makan ternak Yang kita tanam dengan luasan hektar, ada 30 hektar hijauan makan ternak yang kita siapkan Untuk kebutuhan sapi, 5.000 ekor sapi Ini merupakan kegiatan Jumat bersih seluruh karyawan yang ada di industri petanakan Yang mana setiap hari Jumat kita bergotong-royong untuk melakukan perawatan hijauan makan ternak Yaitu dengan cara pengaplikasian jangkos atau tangkos sawit Yang mana tangkos sawit ini sangat berfungsi banyak sekali untuk kesuburan tanaman dan untuk menambah unsur hara tanah Ini kita bisa lihat, rekan-rekan semuanya Kita berikan tangkos ini di bawah pokok sawit Ya, di bawah pokok sawit Kita berikan tangkos ini di bawah pokok hijauan-hijauan makan ternak yang kita tanam Dan rumput yang kita tanam ini, ini merupakan rumput pacong Yang sangat palatabel sekali Untuk sapi-sapi yang sedang kita kembangkan Tangkos atau jangkos sangat berperan penting dalam kesuburan tanah Dan penambah unsur hara tanah Sehingga hijauan makan ternak dapat tumbuh, berkembang Dan gulma pun tidak dapat tumbuh Karena tangkos ini apabila ditumpuk di gulma Tangkos gulma tersebut tidak akan bisa tumbuh kembali Oke, mungkin demikian inspirasi pagi seputaran peternakan Seputaran hijauan makan ternak Seputaran integrasi sapi-sawit Semoga pengetahuan, inspirasi pada pagi hari ini Baik saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua Dan tentunya menginspirasi kita memanfaatkan lahan Untuk penanaman hijauan makan ternak Sehingga kita lebih mudah lagi dalam manajemen Pemeliharaan peternakan sapi maupun lomba dan kambing Sehingga kita dapat melakukan efisiensi Dan kita berikan makan terbaik untuk penampah Mungkin demikian dari saya, terima kasih Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Agar channel ini tentunya berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih